Hai tes ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan terhadap semuanya ya Hai tersusnya pencinta Forex ya saya tuliskan kepada pencinta Forex nya kali ini kita akan melihat ada news Apakah tanggal 21 ya Hai tanggal 21 September disini saya sudah buka yang namanya Forex Factory ya Hai tanggal 21 sih memang tidak ada nyusap apapun ya nanti sore ini CBI industri GBP ya mungkin tidak akan memberikan dampak yang besar sekali Euro USD AU USD juga ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan ya tetapi bad disini begitu nanti malam pukul 1 minihari ya ini ada FOMC ya FFOMC apakah itu FOMC nah ini FOMC itu bukan festival of margin call ya tapi menurut saya ini festival of money come ya lalu di esoknya nanti paginya ada GP ya Jepan lepas Jepang nanti sorenya ada CHF ya lepas itu juga malamnya nanti ada GBP pukul 6 sorenya but 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 sekarang saatnya ya saatnya kita untuk menganalisa mulai sekarang sampai dengan nanti malam pukul setengah 8 kita akan coba mapping adakah set up di market usd terus Jepang terus CHF dan GBP ya lepas untuk besok ya Nah sekarang saya akan kemarin MC lah ya MC semua akun MC disini ya akun saya MC MC di market usd card ya usd card saya MC tapi terlepas itu daripada euro chart saya tak MC tapi apa daya ya analisa saya sudah sempurna price turun sampai sini sudah dapat lah ya kalau sampai tahun ini sekitar 119 pips saya dapat euro chart but price laju turun sampai ekor di bawah disini price laju sampai 140 pips ya hasil saya seharusnya profit ya untuk market euro chart tapi apadaya rezeki berkata lain saya main di dua market dan banyak sekali saya open di usd card lalu MC lah habis pula ya akun saya dan sekarang akun saya nol ya oh sorry sorry tak nampak ya tak nampak nah saya ulangi lagi ya akun saya sudah MC kemarin ya tadi malam akun saya MC di market usd card saya pikir ini price karena membuat high glow higher high lower low maka itu price ini membuat head and shoulders ya membuat head and shoulders ya karena ini price sudah membuat ini bila dilukis kembali high terus low lalu higher high lalu price disini membuat lower low yang dimana lower low ini menjadi petanda petanda awal yang mau price balik arah lalu ini disini price cepat-cepat balik menjadi setup quick retest ya jadi set up quick retest ya dimana set up quick retest daripada high jarak high ke higher high itu sama dengan jarak retest nya sama 3 hari ya dan saya taruh stop loss disini saya open banyak disini alhasil saya MC ya tetapi jika saya tak open hampir full margin di market usd card mungkin tak akan MC karena disini euro cap nah di euro cap saya kan sudah open posisi yang dimana saya sudah open posisi disini ya dan dapat stop loss sekitar 11 pip lalu laju take profit saya disini take profit saya di sekitar 100 pip hasil price laju terus turun sampai dengan menyentuh 140 pip nah harusnya saya gak MC ya mungkin bukan riskinya ya tak apa ya tak apa bukan riskinya nantilah kalau ada riskinya saya akan top up lagi karena sekarang masih salonya masih kosong lah ya nah terlepas dari adanya news ya terlepas dari adanya news usd nanti malam kita akan coba mapping semua market market usd ya mulai dari usd japan CHF dan BBB kita akan mapping mulai dari sekarang sampai dengan salam jika kalau ada setup ya syukur-syukur ada setup lah ya kalau ada setup nice lah bisa lah saya depo 10 tak lipat jadi 100 lah ya enggak 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 10 jadi 20-20 lipat balik jadi 40-40 kita lipatkan jadi 80 ya pokoknya 100 kali lipat lah ya 100 persen dari saldo kita lipatkan oke kita balik ke metatrad di metatrad kita usd card ya waduh ini HMC disini ya usd japan udahlah ntar lu usd card lah masih nge-nest ya masih nge-nest ya liat market usd canada nge-nest saya nih wah oke disini usd cap usd cap usd cap usd japan nice UST Japan nice 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 UST Japan disini saya punya setup yang dimana disini saya ada setup ya frame-frame H1 ini untuk area demand zone saya kecilkan daripada segment zone demand saya kecilkan jika di loop to the left high, low, higher high, lower low lalu disini dia membuat setup key MTR lalu ada significant support yang di break oleh pergerakan drop, base, drop drop, base, drop lalu disini price membuat fake out ada fake out pula disini disini ada fake out lalu price pullback naik karena disini ada pergerakan drop base drop yang sejajar dengan area rally base rally disini rally base rally nampak ya terlihat jelas lalu price naik disini daripada karena ada news waktu minggu kemarin ada news hari kamis price break dari pada area PMTR lalu drop base drop juga lalu price disini sejajar dengan higher high bisa dibesarkan dari pada time frame loop ada apa ada apa disini loop mohon minggu kejauhan sudah export saja nah disini price bisa dibilang sejajar high high ini sejajar high high bisa dibilang R1 R2 R1 R2 lalu sini ada high R1 R2 R3 R4 ada 4 significant resistance jika diturunkan time frame nya kita turunkan time frame nya price disini membuat area drop base drop nah jika dikecilkan daripada punya time frame dari H4 ke M30 kita disini punya area supply zone kita punya supply zone kita zoom yey mana ini kita tenggelnya kita punya zone supply zone drop base drop lalu memiliki zone disini sekitar stop loss 16 pip 16 pip disini lalu disini ada kita zoom 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 out disini kita ada pula ya ada pula sejajar sejajar ya sejajar hampir lah ya sejajar ini price ini dia buat back out kembali ya buat back out lalu price disini dia ada yang namanya high low higher high lower low lagi ya price jadi membuat high lalu membuat low lalu membuat higher high kita punya higher high lagi lalu price ini membuat lower low ya price punya lower low disini yang dimana setup key mtr ini sejajar dengan area drop base drop ya lalu disini ada juga nih ya ada pula R1 R2 dan ini fake out ini sudah jadi fake out ya lalu disini ada R1 R2 dan fake out lagi banyak sekali fake out karena banyak fake out kita ambil fake out yang last ya last fake out last fake out yang mana yang sini last fake out yang sini yang paling atas ini last fake out nah kita kecilkan time frame nah di last fake out disini kita dapat melakukan open posisi sale sahabat apa sahabat nah ini dia membuat liquidity disini banyaknya liquidity liquidity history seberunya jika dilihat kita punya zone sale zone disini sekitar 12 pip ya 12 pip lalu take profit sekitar 67 pip 67 pip ya daripada area stop loss dan juga take profit lebih besar area take profit which is ini sangat very good ya untuk kita apa namanya ini kita 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 lock dulu kita lock ya kita hold dulu karena berbeda saldo kita lock ini close biar tak teringat yang MC tadi malam ya kita lock disini nanti kita mapping lagi market lain disini kita punya euro usd euro usd kita disini menggunakan time frame h4 kita gunakan daily disini bila dinampak nampak nampak di zoom out trend sedang turun trend turun euro usd trend sedang turun lalu pergerakan price sekarang dia berada di area area apa ini nah disini price membuat fake out ya price disini membuat fake out disini ada fake out fake out buy lalu disini ada zone fake out yang dimana zone fake out ini menjadi zone fake out buy zone fake out buy dan disini ada fake out sale price sudah masuk zone fake out sale yang serijak dengan area drop base drop yang nge-break daripada area QMTR king lalu disini ada stock loss 18 pip take profit disini sampai sini 300 pip dan price sudah menyentuh area profit 300 pip kondisi sekarang price sudah menyentuh daripada zone fake out maka dia pullback naik pullback naik tetapi dia trendnya sedang turun artinya kini disini kita mencari yang namanya correction moment dia correction moment correction moment correction bagus bagus ya but jika ingin selamat ya jika ingin aman aman saja karena ini trendnya sedang turun trendnya sedang turun kita harus menunggu daripada zone fake out ini berhasil dia break seperti seperti ini ya ini zone disini 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 ada zone cmtr lalu di break oleh control base drop lalu price balik kembali disini atau bisa dibilang retest barulah kita di area retest ini awal dari awal trend kita open kembali nah begitu juga sama jika di market euro USD yang kondisi sekarang kita lebih baik yang namanya menunggu dia break lebih dahulu break daripada alia liquidity area back out nya jadi kita hold dulu saja kita lihat macam mana gold gold juga sama tidak lepas tidak jauh sama dengan hero USD tetapi disini gold jika ditukar ke time frame rally disini ada zone rally base rally area rally base rally yang ngebrief daripada area P M P R ada high low air high lower low diberikan oleh perkan rally base rally lalu ada drop base rally yang dimana area drop base rally ini sejar dengan area signifikan support yang menjadi fake out dan disini zone untuk XAU USD dia berada di area fake out tetapi kita bisa melakukan open posisi kapan nanti ya nanti karena ini price dia sedang correction bisa dilukis disini price membuat R1 R2 R3 nah ini ada R1 R1 R2 R3 ingat ingat historis sebelumnya jika price sudah membuat R1 R2 R3 kemudian besar price akan membuat yang namanya liquidity liquidity ingat liquidity ya membuat liquidity liquidity jika tengok disini look to the left disini ada area drop base drop area drop base drop ini bisa kita markingkan zone bisa kita markingkan ada apa di area drop base drop ini look to the left lalu look to the left disini ada support yang sama baris dengan resistance ini sudah jadi apa namanya SR flip sudah jadi SR flip ada drop base drop ada SR flip lalu loop to the left selalu loop to the left ada apa disini kita coba lihat disini ada signifikan support dimana signifikan support area sini sorry tidak lurus kita luruskan nah lurus 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 disini kita ada area signifikan support ada S1 S2 jika ditarik dari sikit disini ada support lagi artinya disini ada 3 area support nah ini masuk kawasan signifikan support signifikan support kita punya kawasan signifikan support yang diberi oleh kegerakan drop base drop jadi ini ada SSR king disini kawasan zone cell ini SSR king karena ini cell zone SSR king kita tulis cell zone aja zone cell kita punya zone cell disini area drop base drop ingat area drop base drop itu area satay zone satay zone kita melakukan open posisi cell kenapa area cell zone atau area drop base drop ini kuat karena dia nge-break daripada pergerakan drop base drop base drop dilukis kembali daripada zone signifikan support yang sudah dilukis kita ada apa lagi nah nampak disini ada lagi kawasan ada kawasan disini 1 S1 S2 S3 ada S3 lalu S3 ini ada S3 signifikan support lagi ada signifikan support yang di drop base drop lagi jadi ada 2 drop base drop dan 2 area signifikan support yang di break oleh peberakan drop base drop jadi kawasan sini area harga 16 695 ini kawasan kita untuk mematukan open posisi sell untuk XAU USD lalu dilihat karena sudah di marking kita punya kawasan stop loss disini sekitar 28 pips lalu take profit bila sampai sini pertama kali drop disini ada 200 pips kalau ada riskinya bagus riskinya bagus prime turun sampai sini karena price disini harus melebihi daripada area dimension harus di break area dimension dan membuat kawasan lower low baru jika membuat kawasan lower low baru jika sejajar ini sekitar 300 pip which is ini kemungkinan besar XAU USD akan membuat lower low dan sampai 500 sampai 600 pip karena ini kawasan yang di break oleh kawasan drop base drop maka kawasan ini menjadi kawasan yang sangat powerful sekali untuk kita melakukan sell join ini untuk XAU USD XAU USD sudah kita mapping sudah euro USD sudah pula USD Jepang Yen sudah USD chaps USD chaps gak dulu USD ini apalagi ini udah gak dulu GBP USD nah GBP USD disini kita sudah membuat marking kan kita sudah punya zone kmpr king disini lalu disini ada kawasan supply zone ada 2 kawasan supply zone lalu price ini membuat R1 R2 membuat R1 R2 jadi ada support support ini jadi SSR ya kawasan sini sudah ada setup SSR lalu sini ada QM juga juga di zoom out zoom ada kawasan apa lagi nah kawasan apa ini ada support yang di break ini sama karena ini untuk GBP USD gak beda jauh dengan Euro USD dan juga XAU price sudah break daripada area signifikan support area signifikan support ini sudah di break kita lukis 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 lalu kita markinkan zone kita punya zone signifikan support yang di break maka daripada itu ini sudah jadi bukan kawasan signifikan support lagi ya kawan ini sudah menjadi kawasan yang namanya fake out buy kita punya kawasan fake out buy 35 pips 35 pips nah sekarang untuk open posisi boleh gak untuk GBP USD open sell no open sell no open sell no kayaknya enggak deh karena ini dia sudah berada di kawasan fake out maka daripada itu price disini sudah mengambil yang namanya liquidity dan kebenaran besar price akan pullback sampai sini area zone atau sejajar dengan area R1 R2 dan membuat fake out sell kembali kebenaran besar fake out sell disini dia buat area PMTR king setelah masuk area PMTR king barulah kita boleh open posisi tapi jika di tengok kita kecilkan daripada punya time frame disini kan ada area drop base drop lagi ada area drop base drop nah disini ada area drop base drop yang nge-break daripada area signifikan support ini juga bisa dimanfaatkan untuk kita melakukan open posisi sell karena ini dia sudah nge-break dan buat fake out kita punya kawasan zone sell disini berapa tip 9 pip sampai dengan 13 pip which is ini sangat bagus sekali kita punya kawasan sell zone 13 pip lalu take profit sebesar kalau sama sampai sini 67 pip tapi price akan laju yang mungkin sampai 100 pip 150 pip kita punya zone untuk GBP US GBP Jepang macam mana GBP Jepang di sini dia masuk kawasan drop base rally yang sejajar dengan area significant support dan significant resistance ini sudah jadi kawasan SSR SSR yang di-break oleh pergerakan rally base rally jadi ada kawasan SSR king disini ada kawasan SSR king dan ternyata sudah disentuh pula mana rally base rally ini rally base rally tapi saya masingkan zone yang namanya ekor dari body bawah sampai dengan shadow bawah supaya apa supaya kita memiliki zone yang stop loss yang sangat kecil 24 pip tapi jika sampai body disini kita punya stop sekitar 46 pip yaitu masih terlalu besar maksimal 30 pip 30 pip stop lalu punya take profit 178 277 pip ini bagus nah ini price dia sudah masuk sudah masuk sudah masuk kawasan fullback fullback karena dia sudah retrace kita kecilkan time frame biar nampak ada setup nah disini ada setup S1 S2 S3 S1 dan S3 ini sama baris dan S2 ini apa namanya lebih rendah ini sudah jadi setup QM juga lalu di break oleh pergerakan drop base drop maka daripada itu area drop base drop ini sangat kuat area sampai ini karena dia nge-break daripada setup QM dan juga serigit support lalu price full menyentuh disini lalu price turun sebanyak 200 speed ini baru sekali sentuh dan jika price jika price jika price naik kita bisa open policy lagi sampai 2 kali ini kan baru sekali sampai 2 kali menyentuh ini masih kita bisa lakukan open sell jika sudah 3 kali ya enggak bisa nanti nantinya dia jadi back out ini cap gp 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 di gp 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 ini kan sudah eurocap ya kita harus menunggu daripada dia sudah break kembali ini sudah break lah ya disini kita punya area lagi kita bisa nah panjangkan zonenya lalu punya stop loss berapa pip stop loss 24 pip 24 pip nice ya lalu kita bisa kecilkan lagi pula daripada stop loss nya ini stop loss berapa pip stop loss 678 pip ya sampai 8 pip sudah ya sudah nanti dia break area kita punya apa disini S1 S2 S3 hmm kita kecilkan zoom lagi ada apa ini advance ya ini advance disini ada S1 S2 S3 yang sama baris S1 S1 dan S3 yang sama baris lalu nah ini S1 ini S2 ini S3 yang mana ini sudah jadi QMPR sudah jadi QMPR lalu disini ada cucu bawah dan cucu atas ini menjadi zone cell zone atau bisa dibilang king king zone king zone ini atau bisa dibilang lagi ini sebagai drop base drop base drop yang nge-break daripada area QMPR ini ya bukan ada bisa sampai sini nah disini kita bisa sampai body saja ya jadi kita punya area yang sangat kecil untuk stop loss nya kita tengok kita punya stop loss 10 pip 10 pip kita punya kawasan cell zone yang nge-break daripada area QMPR ini sangat powerful ya tetapi kita harus menurut ini kan belum disentuhnya kalau sampai body sini sudah disentuh ini sampai body sudah lah kalau sampai body kita memiliki stop loss 11 pip 11 pip ya kalau sampai atas ini 25 pip ini sangat nice bagus bagus lalu take profit 59 pip ya kemungkinan besar sampai status speed lah ya ini bagus hero chart nggak hero out ini dia harus fallback hero out ya disini ada R1 R2 fight out beam break ore pergerakan rally base rally jadi pada body nah ini sudah tersenduh ya kalau dari body lalu stop loss 25 pip which is bagus ya which is bagus karena disini dia membuat yang namanya fake pot ini ada signifikan sub buat yang sama baris kalau dia membuat liquidity nah disini dia pullback go back sampai sinilah sampai sini 100 pip nah ini wah udah udah telat ya ada lagi ya lah mungkin segitulah ya setup dari saya nah mungkin sekian dulu saja setup dari saya ya semoga dapat memberikan manfaat atau visi-visi untuk pekat-pekat yang akan melakukan kayak gini saya akhiri video analisa mendingnya semoga bermanfaat selamat beraktifitas dan salam copy